hai 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 sesawi kori Yesus channel channelnya inspirasi kehidupan renungan harian dan portal media iman Kristiani Halo sebetul menda kori Yesus channel berjumpa lagi nih bersama sesawi kori Yesus channel saat itu renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani sobat kalau menda kori Yesus dimanapun semuanya berada gimana nih kabarnya hari ini kami berharap selalu ya bahwa sobat kalau menda kori Yesus dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus teman-teman semuanya selalu dalam lindungan berkat Tuhan selalu kepenuhan rezeki selalu sehat selalu bahagia betulnya ya amin amin semoga Bapak di sorga selalu sertai kita semua ya sobat kau menda kori Yesus channel saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan teman-teman semuanya amin ya amin oh iya sebelumnya nih sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih sesawi kori Yesus mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi sobat taulam menda kori Yesus channel saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan teman-teman semuanya yang udah bantu nih udah bantu subscribe like, like, komen, serta udah bantu share-share link ya semoga sesawi kori Yesus channel selalu menjadi sebuah sarana berkat menjadi sarana peneguhan iman bagi sobat taulam menda kori Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam tulis dan teman-teman semuanya ya amin mantap selalu sobat taulam menda kori Yesus channel sobat taulam menda kori Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus teman-teman semuanya hari ini nih udah kemana aja nih udah ngapain aja udah kemana aja udah hangout kemana atau masih belajar atau masih banyak kerjaan nih atau masih banyak lemburan atau udah jalan-jalan sama pacar semoga hari-hari tetap menyenangkan ya penuh berikat penuh rahmat tentunya amin mantap selalu sobat taulam menda kori Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus teman-teman semuanya pada kesempatan ini nih kita mau sama-sama dalam firman Tuhan lagi nih sama selesai kori Yesus tentunya dari mana nih nah hari ini kita mau dalam firman Tuhan lagi dari Injil Yohannes bab 21 ayat 20 sampai 25 ya oke sobat taulam menda kori Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus teman-teman semuanya ayo ambil kitab suci nya tuh yang masih ada di tumpukan buku tuh atau ada dimana nah sama-sama kita simak nanti bareng-bareng kitab suci nya firman Tuhan nya kita mau simak sama bareng ya bareng-bareng yuk sobat taulam menda kori Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus kita mau sama-sama belajar hari ini kita mau sama-sama dalam firman Tuhan tentunya ya amin mantap selalu sobat taulam menda kori Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus teman-teman semuanya ayo sebelum kita mau langkah lebih jauh lagi kita mau dalam firman Tuhan mari sesuai kori Yesus mengajak teman-teman semuanya dan sobat taulam menda kori Yesus dan saudara-saudara yang terkasih dalam kristus untuk kita sama-sama berdoa masuk ke halam keheningan kita mohon berkat Tuhan dulu supaya Tuhan penuh hati kita dan mikir yang kita tunggu ya amin ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapak dan Putra dan Ruhi Kudus amin Allah Bapak yang mahu puasa kekal dan penuh kasih penuh cinta kami ucap syukur kepadamu ya Bapak atas segala karunia yang boleh kami terima pada hari ini atas segala kesehatan rahmat cinta yang boleh kami terima penuhilah hati umatmu supaya kami dapat mengarahkan hati kepada engkau Bapak dan Sang Putra ajarlah kami untuk berdoa dan ajarlah kami untuk mengarahkan hati kepadamu ajarlah kami untuk mencintai dan sediakan semua itu kami dengan kepenuhan iman dan di atas semua itu pula kami hanya berharap satu-satunya hanya kepada Bapak semoga firman yang boleh kami terima pada hari ini yang akan menguatkan kami jiwa dan rakyat kami sehingga hari-hari kami penuh semangat ya Tuhan amin terkecilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya amin selama-lamanya Bapak dan Putra dan Bapak Kudus amin terima kasih banyak ya sebuah channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus terus teman-teman semuanya kita udah sama-sama berdoa nah terus kita mau dengerin firman Tuhan nih udah siap belum nih? he 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 setelah dikirim Yesus mengharap selalu buat Allah udah dimanapun semuanya berada dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus teman-teman semuanya semuanya udah siap mau dengerin firman Tuhan ya udah siap-siap ambil kitab suci dan kita mau buka bareng-bareng ya oke yuk sama-sama sobat kaulam Dako Isu Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus kitab suci ya ambil dulu ya dan buka pelan-pelan ya Yohanes bab 21 20 sampai 25 oke mungkin nanti ada beberapa bahasa yang gak beda ya yang dari sesafi kori Isu bacakan sama kitab suci yang saudara-saudari baca mungkin ada perbedaan karena yang sesafi kori Isu baca itu dari lingkasan oke amin ya mari Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya inilah anjili Yesus Kristus menurut Santo Yohanes dimuliakanlah Tuhan setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus ikutlah aku Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang menghidupi mereka yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata Tuhan siapakah dia siapakah dia yang akan menyerahkan engkau ketika Petrus melihat murid itu ia berkata kepada Yesus Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini jawab Yesus Jikalau mengasihi aku supaya ia tinggal hidup dalam aku sampai aku datang itu bukan urusan tetapi engkau ikutlah aku maka tersebarlah kabar diantara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu bukan urusan dia murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar maka banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu maka agaknya dunia itu tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu demikianlah Injil Tuhan terkujilah Kristus teman-teman semuanya ternyata firman pada hari ini sungguh menekukan kita banget nih menekukan dimana sih pertanyaan lagi nih seperti kemudian Yesus dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus teman-teman semuanya kadang ketika kita berada di puncak kegayaan pelayanan kita kadang kita enggak nih untuk meninggalkan atau turun dari puncak tersebut ayo coba ya enggak iya kan nah tadi Yohanes sendiri Tuhan katakan ikutlah aku sungguh ajakan ini mau menegaskan bahwa di dalam pelayanan tidak yang kita pikirkan dan kita upayakan adalah bagaimana kita sendiri nih kita sendiri dapat bertumbuh berkembang bukan malah sibuk untuk pikirkan diri sendiri tentunya kita ya kita jadi kita itu bagaimana kita tidak mau tumbuh berkembang lagi secara umum bukan hanya untuk penuhan diri sendiri tapi berkembang untuk banyak orang jadi kita kembangkan iman kita dan pelayanan kita supaya hidup kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri tentunya itu ya sahabat Allah Merebodi coba kita lihat lagi ya petrus dan petrus dan paulus memberikan peladan yang sungguh unggul bagi kita tentunya mereka secara total mengikuti dan mewartakan Yesus pada waktu itu Yesus menyelamat manusia kita pun juga demikian sobat saudara-saudara yang terkasih dalam teman-teman semuanya ramah pembaptisan yang kita imani ada yang baptis kecil yang dibagi ada yang baptis dewasa sudah gede ya kan ramah pembaptisan yang kita terimani hendaknya kita tergerak untuk kita pergi warna dengan Tuhan karena kita sudah di babes ini kita diutus Tuhan tentunya di dalam keluarga semua tempat tempat dia atau di lingkungan masyarakat kita atau dimanakun kita berada kita mewartakan firman Tuhan kita diminta untuk selalu jadi sepirit kasih teman-teman semuanya nih ayo kita bangkit dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus kita bangun dan bangkit untuk selalu jadi sepirit kasih bagi banyak orang tentunya ya ayo jadi sepirit jangan lemes jangan loyok come on sobat dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus teman-teman semuanya nih ayo kita bangkit kita jadi sepirit kita mewartakan firman Tuhan kita jangan sampai jadi contoh yang lemes tapi kita jadi contoh yang kuat semangat sepirit penuh semangat penuh tanggung jawab ayo semuanya sobat kawalan kori dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus teman-teman semuanya ayo kita jadi sepirit kita jadi contoh yang baik untuk warta kembira Tuhan amin amin kemuliaan kepada Bapak Putra dan Apudus seperti pada penggunaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya sobat sobat kaulamudakur Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus tadi sudah jelas banget Tuhan mau apa untuk hidup kita Tuhan mau apa sebenarnya kita diminta untuk selawarta kabar gembira ya dimana pun kita berada tempat kerja sekolah sekolah dan dimana aja ayo siap siap sebagai sobat kaulamudak anak-anak muda dan kita penuh spirit kita penuh semangat ayo kita bangkit kita tebarkan kasih kita tebarkan sukacita dan sebelum kita tutup firman Tuhan Renungan hari ini sesabik sesabik Yesus Channel mengajak semuanya kita berdoa mohon kekuatan Tuhan terlebih dahulu ya dan kami mari kita berdoa dalam nama Bapak dan terhadap Bukus Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima pada hari ini semoga dengan firman dari Injil Yohanes ini meneguhkan kami untuk kami semakin mampu jadi spirit bagi semua orang dan kami mau bisa teguhkan banyak orang kami menjadi contoh yang baik bagi semua orang penebar kasih penebar warta suara Injil ya Bapak lindungilah kami dalam setiap perjalanan hidup kami agar hidup kami penuh rahmat dari Tuhan Tuhan Amin kami mohon keselamatan juga baik berdua orang tua kami saudara-saudara kami yang tidak dapat sebutkan satu-satu kiranya engkau jama mereka dan melindungi mereka selalu dan kuasa Amin kami berdoa pula bagi jiwa-jiwa yang telah berpulang kerahiman-Mu ya Tuhan engkau ampuni dosa-dosa mereka engkau sentuh mereka dan kemudian nanti engkau bangkitkan mereka seperti Yesus sendiri dan mohon berkat juga bagi kesatuan negara kami Republik Indonesia engkau selalu berkati dalam kedamaian Selamat Amin Dalam Nama Bapak Daku 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 Amin 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 Sampai jumpa di episode Renungan Terakhirnya Inspirasi Hidup Anda Pertemuan selanjutnya Bapak Berkata Tuhan Memberkati Amin 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 Terima kasih.